Hai permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Asia Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kisah tanah Jawa Masa Lampau dengan judul kisah Arya Manggada pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-29 selamat menikmati pada episode sebelumnya telah diceritakan senopati itu menarik nafas dalam-dalam ruang itu terasa pengap sementara sebuah lampu minyak menyala di atas patung kecil itu bayangan di wajah patung itu memang membayangkan cahaya hitam dari dunia kegelapan jadi apakah lambang dari kepercayaan ini bertanya senopati itu kegelapan itu sendiri seperti yang nampak pada wajah patung itu tengkorak bagi mereka adalah lambang kekuatan mereka percaya bahwa dengan menyimpan tengkorak yang khusus mereka akan mendapatkan kekuatan baru di dalam dirinya aku justru menjadi curiga bahwa tengkorak yang ada di ruangan ini tidak hanya satu landasan patung itu berkata ki ajar senopati itu menganggu-anggu sementara ki ajar dan orang bongkok itu masuk ke dalam ternyata Manggada dan Laksono pun telah ada di situ pula tetapi mereka tetap berdiri di luar bilik yang tidak terlalu luas itu sementara itu ki ajar minta agar ia tidak memasuki bilik itu beberapa saat ki ajar meneliti isi ruangan itu kemudian ia mulai meraba kain putih yang menjadi alas tempat landasan patung itu diletakkan kain putih itu telah menyelubungi semacam peti yang besar yang nampaknya tidak pernah disentuh oleh orang lain kecuali panembahan sendiri dengan hati-hati ki ajar telah menyebabkan selubung itu ternyata isi dari kotak yang besar itu sangat mengejutkan orang-orang itu beberapa buah tengkorak ki ajar segera melepaskan selubung itu sambil berdiri ia pun berdesis bukan main tengkorak itu mengingatkan aku kepada korban-korban yang telah terbunuh oleh keris panembahan yang diharapkannya akan dapat menjadi pusaka terbaik di dunia ini orang bongkok itu kemudian berjongkok dan sekali lagi membuka selubung itu bahkan ia telah mengambil sebuah diantara tengkorak-tengkorak itu dan meneranginya dengan lampu yang terdapat di ruangan itu tetapi nampaknya orang bongkok itu tidak puas katanya kemudian bawa oper itu kemari prajurit yang sudah siap dengan oper untuk membakar seluruh isi padepokan induk itu pun mendekat dengan nyala oper yang kemerah-merahan itu diteranginya tengkorak yang diambil dari balik selubung di dalam kotak yang besar yang menjadi alas landasan patung itu terdapat beberapa goresan pada dahi tengkorak itu yang ternyata adalah sebuah nama peranti ketika orang bongkok itu mengambil lagi yang lain maka di dahinya terdapat pula nama warsi orang bongkok itu menarik nafas dalam-dalam katanya iya tengkorak itu adalah tengkorak gadis-gadis yang dikorbankan untuk kepentingan kepercayaan sesat itu diajar mengangguk-angguk kecil sambil mengusap dadanya namun dengan demikian diajar mengambil keputusan bersama senopati prajurit pajang bahwa padepukan induk itu akan dimusnahkan seluruhnya karena itu mereka pun segera keluar dari bangunan itu dan seorang prajurit telah menyulutnya dengan obor sejenak kemudian setelah tengkorak-tengkorak itu diselamatkan untuk dikuburkan api pun telah berkobar bagaikan menjilat bintang-bintang di langit bukan hanya sebuah bangunan tetapi beberapa buah bangunan telah menjadi ongkokan api yang semakin lama semakin besar asap pun membukung tinggi kemudian pecah di tiup angin sementara itu mereka menyadari bahwa penembahan leptogati adalah orang yang memiliki ilmu tinggi yang akan dapat berbuat banyak untuk kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain bahkan jika perlu mengorbankan bukan saja kepentingan orang lain tetapi orang lain itu sendiri namun dalam pada itu dari kejauhan seorang dengan geram melihat asap yang membubung tinggi itu kikinya gemertak sementara dari matanya memancar kemarahan yang tidak dataranya dari sela-sela bibirnya terdengar ia menggeram aku tidak akan membiarkan itu terjadi sebenarnya lah bahwa terlepasnya penembahan leptogati adalah pertanda bahwa ilmu yang sesat itu belum mati padepokahnya dapat dihancurkan bahkan kemudian menjadi abu tetapi orang yang menumbuhkan kepercayaan sesat itu masih tetap hidup bahkan hatinya bagaikan membara oleh dendam yang tidak dataranya apa yang telah dirintisnya ternyata telah dihancurkan menjadi abu penembahan leptogati memang tidak ingin kembali ke padepokahnya yang telah dihancurkan tetapi itu bukan berarti ia tidak akan bangkit lagi dengan sebuah padepokan baru untuk mengembangkan aliran sesatnya bahkan seperti yang dikatakannya sehingga kegagalannya menikam korban di saat terang bulan yang baru saja lewat maka ia harus mengulanginya dengan mengorbankan gadis-gadis lebih banyak lagi di ajar pangukan berkata kepada senopati dari pacang pacang tidak boleh berhenti memburu orang itu jika ia sempat bangkit lagi maka ia akan dapat menimbulkan malapetaka yang lebih besar lagi senopati itu menganggu-anggu katanya orang itu berilmu sangat tinggi meskipun sekelompok prajurit terpilih tidak akan dapat menangkapnya harus ada orang pilihan yang menyertai para prajurit itu jika salah seorang dari dua panglima wiratam tamapacang turun langsung menanganinya panembahan leptogati tentu akan dapat diselesaikan apakah kiki dipemenahan atau kipenjawi berkata kiajar apabila keadaan memaksa keduanya tentu tidak akan berkebratan berkata senopati itu panembahan leptogati tentu tidak akan dapat terlepas dari tangan mereka jika mereka berhasil menemukannya kikede pemanahan maupun kipenjawi adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sulit dicari duanya di muka bumi ini berkata kiajar apalagi jika kijuru martani saudara tuas perguruan mereka ikut pula mencampuri persoalan ini sahut orang bongkok itu lalu katanya persoalan ini adalah persoalan yang sangat pelik senopati itu menganggup katanya aku akan melaporkannya kepada para panglima wiratam tamah aku kira mereka akan mengambil kebijaksanaan yang sebaik-baiknya atas persoalan ini demikianlah orang-orang yang tengah menghancurkan padepokan itu ternyata tidak segera meninggalkannya mereka masih berada di tempat keesokan harinya mereka mempergunakan kesempatan itu untuk berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di padukuhan padukuhan yang untuk beberapa lama berada di bawah pengaruh panembahan leptogati orang-orang yang tidak tahu menahu tentang jalur kekuasaan pacang karena mereka mengira bahwa pemimpin mereka yang tertinggi di tim lia ini adalah panembahan leptogati dengan demikian senopati itu berkesimpulan bahwa daerah itu harus dibuka lingkungan ini tidak boleh terus menerus tertutup seperti ini sehingga orang yang tinggal di belakang hutan jati malang mengira dunia ini hanya seluas padukuhan-padukuhan yang ada di lereng gunung ini berkata senopati itu jika pacang dapat membuka jalan menembus hutan jati malang daerah ini tentu akan menjadi daerah yang terbuka bahwa daerah ini akan dapat berhubungan dengan daerah-daerah lain sebagaimana seharusnya berkata ki ajar senopati pacang itu menganggu-anggu katanya aku akan menyampaikannya kepada pimpinan pemerintahan di pacang kemungkinan seperti itu tentu selalu terbuka meskipun diperlukan waktu dan tenaga yang sangat besar tetapi menyangkut satu lingkungan yang cukup luas di lereng gunung ini demikianlah senopati pacang itu melakukan pengamatan dalam waktu singkat senopati itu sempat pula berhubungan dengan orang-orang yang berpengaruh di padukuhan-padukuhan untuk memberikan penjelasan ternyata bahwa pengenalan orang-orang di daerah itu atas diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan mereka di seberang hutan jati malang adalah sangat sedikit dalam pada itu Ki Wiro Dati yang telah berhasil mengambil anaknya meskipun harus bertaruh nyawa telah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya namun dalam pada itu Ki Ajar menjawab kita mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana para prajurit pacang yang berhasil aku hubungi sebelumnya sehingga kita dapat melakukan tugas ini bersama-sama tetapi bagaimanapun juga aku merasa berhutang budi kepada semua pihak berkata Ki Wiro Dati ternyata bahwa anakku telah dapat diselamatkan tetapi hati-hatilah Ki Wiro Dati berkata orang bongkok itu panembahan Leptogati masih belum tertangkap untuk beberapa lama panembahan itu tentu tidak akan melakukan kegiatan apapun juga tetapi pada suatu saat ia akan mengejutkan banyak orang karena itu segala pihak harus berhati-hati Ki Wiro Dati harus menghimpun semua orang yang mungkin dapat menjaga ketertiban patukuhan karena tidak ada orang secara pribadi akan mampu menghadapi panembahan Leptogati namun bagaimanapun juga untuk melawan orang sepatu kuat panembahan Leptogati tentu juga harus berpikir beberapa kali aku akan menghubungi Ki Bekel dan Ki Temang berkata Ki Wiro Dati namun ketika Ki Wiro Dati mohon diri Ki Ajar berkata jangan berjalan seorang diri Arya menggada berkata kami berdua akan menyertainya sampai ke padukuhannya kami berangkat bersama-sama maka kami pun akan kembali bersama-sama Ki Ajar tersenyum katanya kalian adalah anak-anak muda yang luar biasa tetapi sebaiknya kalian tidak saja berpegang kepada gelora yang menyala di dalam dada kalian tetapi sebaiknya kalian harus mulai mengeterapkan perhitungan-perhitungan di setiap langkah kalian menggada dan Laksono pun menganggu-anggu dengan nada rendah menggada berkata kami akan selalu mengingat pesan Ki Ajar bagus anak-anak muda berkata Ki Ajar tetapi ia berkata selanjutnya tetapi kami masih ingin mempersilahkan Ki Wiro Dati dengan anak gadisnya serta anak-anak muda berdua untuk singgah di rumahku beberapa orang prajurit pacang masih ada di sana sebaiknya kalian berangkat dari rumahku itu Ki Wiro Dati anak gadisnya serta kedua orang anak muda itu tidak dapat menolak demikian pula senopati prajurit pacang mereka semuanya telah dipersilahkan sehingga di rumah Ki Ajar yang tidak cukup besar untuk menampung semua orang apalagi semua prajurit pacang yang datang keseberang hutan jati malang itu tetapi ternyata orang bongkok itu sempat menyuguhi mereka dengan makan dan minuman meskipun senopati itu berkata bahwa mereka telah membawa bekal sendiri-sendiri Bukankah sudah ada di antara orang-orang kami yang bertugas untuk menyediakan makan dan minuman kami dalam keadaan yang bagaimanapun juga berkata senopati itu tetapi orang bongkok itu berkata sambil tersenyum aku akan bekerja bersama dengan mereka namun dalam pada itu ternyata Ki Ajar telah sempat membawa Manggada dan Laksono ke tempat yang tersembunyi keduanya memang menjadi berdebar-debar karena Ki Ajar tidak mengatakan apa maksudnya membawa keduanya menyendiri ketika mereka bertiga telah berada di balik sebuah humuk kecil Ki Ajar mempersilahkan kedua orang anak muda itu untuk duduk di atas batu hitam yang seakan-akan memang sudah disediakan anak-anak muda berkata Ki Ajar kalian memang sangat menarik perhatianku dalam usia kalian yang masih sangat muda kalian telah memiliki bekal yang tinggi kedua orang anak muda itu masih saja termangu-mangu sementara itu diajar berkata selanjutnya karena itu anak-anak muda aku ingin ikut menitipkan bekal bagi kalian berdua tetapi waktu yang pendek sekali tidak akan mungkin dapat aku pergunakan untuk meningkatkan ilmu kalian dengan kemampuan yang berarti karena itu aku akan mempergunakan cara lain untuk membantu kalian menggada dan laksono saling berpandangan sejenak keduanya tidak tahu pasti apa yang akan terjadi tetapi menilih kata-kata Ki Ajar serta sorot matanya yang terang maka Ki Ajar bermaksud baik bagi kepentingan mereka berdua karena itu keduanya berharap bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu setidak-tidaknya petunjuk bagi kepentingan ilmu mereka beberapa saat kemudian Ki Ajar pangukan menuntun keduanya melakukan gerak-gerak langkah tertentu selagi mereka masih duduk di atas batu hitam kemudian pada gerak-gerak tertentu mereka harus menarik nafas dalam-dalam memusatkan nalar budi sehingga pernafasan mereka berjalan sesuai dengan kehendak demikianlah kedua anak muda itu telah melakukan beberapa kali dengan kesungguhan hati pemusatan perhatian sepenuhnya dengan lambaran kemampuan yang ada di dalam diri mereka ketika hal itu sudah dilakukan beberapa kali Ki Ajar mengajari anak-anak muda itu melakukannya dengan gerakan yang lebih sederhana namun mencapai daya kemampuan yang sama demikian dilakukan beberapa kali sehingga akhirnya keduanya dapat mengatur pernafasan mereka hanya dengan satu gerak yang paling sederhana luar biasa berkata Ki Ajar kemudian kalian memang memiliki kelebihan dari orang-orang lain agaknya kalian pernah menempuh masa-masa latihan yang sangat berat sebelumnya sehingga kalian dapat melakukan satu cara pernafasan dengan latihan-latihan yang terhitung singkat kedua anak muda itu termangu-mangu mereka memang merasakan semacam udara baru yang terhembus di dalam tubuh mereka itu membawa kesegaran tersendiri darah mereka pun menembus urat-urat yang paling lembut di dalam tubuh mereka Ki Ajar yang nampak tersenyum-senyum itu berkata lakukanlah dalam latihan-latihan olahkanurakan tetapi aku masih belum berani membiarkan kalian berdua berlatih bersama karena itu sebaiknya kalian berdua berlatih bersamaku Manggada dan Laksono pun kemudian diminta bersiap demikian pula Ki Ajar pangukan dengan isarat mereka segera mulai dengan latihan-latihan olahkanurakan kedua anak muda itu harus menghadapi Ki Ajar dalam latihan olahkanurakan kedua anak muda itu berlontatan ketika Ki Ajar mulai menyerang dengan lantang Ki Ajar berkata lakukanlah dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat menilai arti pengaturan nafas bagi kesiagaan tenaga cadangan di dalam dirimu itu kedua anak muda itu mengerahkan kemampuannya karena mereka menyadari tataran kemampuan ilmu Ki Ajar apalagi Ki Ajar memang mendorong anak-anak muda itu mengerahkan kemampuan mereka dengan cara yang paling singkat sesuai dengan laku yang telah diajarkan oleh Ki Ajar dengan landasan pengaturan pernafasan ternyata kedua anak muda itu dapat merasakan dorongan kekuatan yang terasa lebih besar bukan karena mereka dengan tiba-tiba mendapat kekuatan baru tapi Ki Ajar telah mengajarkan kepada mereka untuk mempergunakan tenaga cadangan sebaik-baiknya sehingga kekuatan dari dalam seakan-akan menjadi lebih besar mendorong kekuatan kewadakan mereka dengan demikian kedua anak muda itu mampu bergerak lebih cepat loncatan mereka lebih panjang sedangkan ayunan kekuatan mereka menjadi lebih deras seakan-akan keduanya telah berlatih untuk waktu yang panjang sehingga ilmu mereka meningkat tetapi keduanya menyadari bahwa bukan landasan ilmu mereka lah yang meningkat tapi kemampuan mereka untuk mempergunakan tenaga cadangan yang telah menjadi semakin baik karena tuntunan Ki Ajar dalam menyempurnakan pernafasan mereka beberapa saat kedua anak muda itu masih bertempur melawan Ki Ajar setiap kali Ki Ajar masih berteriak memberikan apa-apa kepada kedua anak-anak muda itu sehingga petunjuk apapun yang paling baik harus mereka lakukan ternyata Ki Ajar pun semakin lama menjadi semakin cepat bergerak dalam benturan-benturan yang terjadi Ki Ajar telah meningkatkan kekuatannya dengan demikian kedua anak muda itu harus mengerahkan tenaga cadangan sejauh yang dapat mereka lakukan Ki Ajar akhirnya melihat hasil yang sangat baik dari waktu yang sangat singkat itu ilmu kedua anak muda itu memang tidak meningkat tapi mereka dapat memanfaatkan kekuatan di dalam dirinya dengan lebih baik beberapa saat kemudian Ki Ajar mengambil jarak dan memberikan isyarat bahwa latihan telah berakhir Manggada dan Laksono pun kemudian telah mengekang kekuatan di dalam dirinya kemudian perlahan-lahan mengendapkannya kembali sehingga akhirnya keduanya telah menyimpan tenaga cadangannya sepenuhnya Ki Ajar berdiri di atas sebuah onggokan batu pada sambil tersenyum namun dalam sekilas Ki Ajar melihat perbedaan di antara kemampuan kedua anak muda itu nampaklah Manggada mampu menyerap lebih banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Ki Ajar tetapi perbedaan itu agaknya terlalu kecil sehingga dapat diabaikan ketika kedua anak muda itu telah berdiri tegak Sambil memandang Ki Ajar yang berdiri di atas onggokan batu pada itu Ki Ajar pun berkata Bagus sekali anak-anak muda aku tidak mengira bahwa dalam waktu yang pendek kalian mampu menyerap petunjuk-petunjukku sedemikian dalamnya sehingga tenaga cadangan kalian yang dapat kalian pergunakan bukan saja meningkat tapi berlipat dalam tataran ilmu yang sama maka kalian telah menjadi lebih berarti bagi dunia kanuraka kedua anak muda itu menganggu kehormat dengan nada berat Manggada berkata kami mengucapkan beribu terima kasih Ki Ajar kami juga merasakan bahwa arus kehendak kami lebih cepat terungkap dalam gerak unsur naluriah telah terpacu pula karenanya darah kami rasa-rasanya mengalir semakin lancar sesuai dengan tingkat gerak tubuh kami kekuatan tenaga cadangan kami seakan-akan memang meningkat dengan cepat bahkan seperti yang Ki Ajar katakan justru berlipat Ki Ajar tertawa katanya hehehehe tidak semua orang dapat berbuat sebagaimana yang kalian lakukan pintu kemampuan kalian telah terbuka sebelumnya dengan latihan-latihan yang berat sehingga tidak akan terlalu sulit untuk menerima unsur-unsur baru dan bahkan dorongan kekuatan dari dalam tubuh kalian karena itu kalian jadi semakin tiwasa dalam olahkanuraka Ki Ajar berhenti sejenak lalu katanya dengan landasan penyempurnaan pernafasan kalian maka kalian akan mampu mengembangkan ilmu kalian semakin tinggi aku yakin ketajaman penalaran kalian akan dapat membawa kalian ke jenjang yang lebih tinggi terima kasih Ki Ajar sahut laksono sambil membungkuk hormat mudah-mudahan semuanya itu menjadi bekal bagi kami untuk menyongsong masa depan bagus jawab Ki Ajar apa yang kalian saksikan disini adalah satu peristiwa yang barangkali tidak pernah kau bayangkan sebelumnya perjalanan perjalanan kalian kali ini dari padibokan kalian adalah perjalanan yang sangat berarti meski taruhannya sangat berat yaitu nyawa kalian namun dengan demikian kalian telah berhasil menguak cakrawala dari satu dunia yang ternyata tidak sebersih keinginan kita kenyataan ini harus kita terima dan kita hadapi sebagai satu tantangan bagi kehidupan orang-orang yang ingin menegakkan tatanan kehidupan yang lurus kedua anak muda itu menganggu-anggu sementara Ki Ajar pun berkata Sudahlah marilah kita kembali Ki Wirodadi dan para prajurit pacang tentu sudah menunggu agaknya mereka tentu sudah selesai makan ketiga orang itu pun kemudian meninggalkan tempat yang terlindung oleh sebuah kubu kecil dan kembali ke rumah Ki Ajar ternyata seperti yang diduga oleh Ki Ajar jika ketika mereka meninggalkan tempat itu orang bongkok itu mulai menyiapkan makan bersama prajurit pacang yang bertugas maka para prajurit dan bahkan para perwirannya pun sudah selesai makan melihat Ki Ajar dan kedua anak muda itu seno pati pacang itu bertanya dari mana saja Ki Ajar selama ini kami telah mendahului makan hidangan yang diberikan oleh Ki Pandi ternyata Ki Pandi adalah juru masak yang paling baik buah kates yang masih mentah itu dapat dibuatnya menjadi sayur yang nikmat ah desah Ki Ajar agaknya hanya itu yang dapat disukuhkan oleh si bongkok seandainya kalian tidak terkesa-kesa kami dapat mengeringkan sebuah pelumbak dan menyiapkan gurame yang besar-besar bagi kalian berapa puluh gurame yang Ki Ajar butuhkan untuk menyuguhi kami bertanya seno pati itu Ki Ajar tertawa namun kemudian katanya hehehehe kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian menghancurkan kekuatan hitam di seberang hutan yang masih pepat itu sehingga seakan-akan daerah ini merupakan daerah yang terpisah dari kehidupan sewajarnya bukan Ki Ajar yang harus mengucapkan terima kasih kami yang mengemban tugas dari Kanjeng Sultan Pajanglah yang mengucapkan terima kasih atas bantuan Ki Ajar dan Ki Pandi tanpa kalian berdua maka aku kira kita masih belum berhasil dengan tugas yang berat ini ternyata kita mempunyai kepentingan yang sama berkata Ki Ajar demikianlah pasukan Pajang kemudian bersiap untuk meninggalkan tempat itu Ki Wiro Dati dan anak gadisnya ternyata akan berada di antara para prajurit itu agar perjalanan mereka tidak terganggu demikian pula Manggada dan Laksono akan meninggalkan tempat itu pula makanlah dahulu semuanya sudah makan berkata Senopati itu ternyata Manggada dan Laksono sempat makan lebih dahulu sebelum mereka meninggalkan lingkungan terpencil yang dihuni oleh Ki Ajar Pangukan dan orang bongkok yang bernama Ki Pandi itu orang-orang yang ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi demikianlah beberapa saat kemudian para prajurit Pajang telah meninggalkan tempat yang terpencil itu beberapa orang yang terluka juga dibawa bersama bahkan ada yang terpaksa dibawa dengan usungan yang disiapkan dengan tergesa-gesa namun cukup memadai Ki Wiro Dati dan anak gadisnya juga menyertai iring-iringan itu karena Ki Wiro Dati tidak mau anaknya dirampas kembali oleh panembahan Leptogati yang ternyata berhasil lolos dari tangan Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi itu Manggada dan Laksono pun ikut pula dalam iring-iringan itu Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi yang nampaknya menaruh perhatian besar pada anak-anak muda itu sempat bertanya kemana anak-anak muda itu akan pergi mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi berkata Ki Pandi senang sekali bertemu lagi dengan Ki Ajar dan Ki Pandi satu saat nanti berkata Manggada bagaimana jika suatu saat kami datang ke tempat ini lagi bertanya Laksono Ki Ajar tertawa katanya hehehehe sebaiknya kalian tidak usah datang kemari kami tidak selalu ada di rumah ini bahkan kadang-kadang kami pergi untuk waktu yang cukup lama sepuluh hari sepuluh hari atau bahkan lebih jadi bagaimana jika kami ingin bertemu lagi dengan Ki Ajar dan Ki Pandi bertanya Laksono kami lah yang akan menemui kalian jawab Ki Ajar kapan? bertanya Laksono Ki Ajar tertawa katanya hehehehe sudah tentu kami belum dapat menyebut waktu yang paling baik untuk menemui kalian Manggada dan Laksono berada di paling belakang di belakang Ki Wirodati yang berjalan bersama anak perempuannya perjalanan keluar dari tempat itu memang pekerjaan yang sulit Ki Ajar dan Ki Pandi sempat mengantar mereka sampai keluar dari batas liku-liku yang cukup rumit kemudian keduanya terhenti di atas batu-batu padas berhati-hatilah anak muda desis Ki Ajar terima kasih Ki Ajar sahut keduanya hampir berbareng aku yakin kita akan bertemu lagi berkata Ki Pandi kami pun sangat mengharapkannya desis Manggada sementara Laksono berkata semakin cepat tentu semakin mengembirakan hati kami Ki Pandi tersenyum tetapi ia tidak berbicara lagi sementara iring-iringan prajurit pajang bersama Ki Wirodati dan anak gadisnya sudah berjalan menjauh sebelum kedua orang anak muda itu meninggalkan Ki Ajar dan Ki Pandi mereka sempat melihat dua ekor harimau yang berjalan melingkar agak jauh dari mereka keduanya segera mengenali bahwa kedua ekor harimau itu adalah harimau peliharaan Ki Pandi indah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya sampai bye jumpa